kubu kelakang, coba pelangi, gondong promo lurus selamat menikmati 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 Nah, kali ini saya naiknya dari Malang, jadi masih terlihat nih jam 4, hampir jam 4, di sekitar sini juga ada banyak air recung ya, bisa dikunjungi, yang pernah saya kunjungi itu Coban Pelangi, tapi siapin fisik, karena jalannya ke Coban Pelangi itu lumayan menantang, naik turun, ya apa sih capek sih, wih cakepnya, Nah, ini kalau masih siang, saya bakal banyak berhenti nih, sayangnya sekarang udah malam, udah malam sih, udah sore, takut kemalaman aja, ini spot foto juga nih, sini nih, bagus nih, tapi saya tidak berhenti, Aduh, ada drok disini, aku gak bisa kasih jalan lagi Oke, lewat, kalau gak di, itu soalnya lama, kalau gak diselip, nih, kanan-kiri jurang, kanan-kiri jurang, kalau bawa mobil lah, kagak berani saya lewat sini, Tuh, ke bawah tuh cuman pelangi, warna wisata, coba melangi kesana, tapi udah sore juga, tapi pelanginya tuh cuman kelihatan, kalau pas pagi, kalau gak salah, kalau sore gila, dan gak ada matahari, gak bakal kelihatan pelanginya, bagusnya sih pagi kesitu, Mari kita lihat, apakah jalanan yang di atas itu, udah dimenerin atau belum, Dulu ini jalanannya makadam, pertama kali kesini, saya tahun 2009, dan saya juga pernah jalan kaki, dari pecapan pelangi, sampai bromo, itu 2009, malam-tahun baru, eh, malam bergantian tahun, ih, ada yang longsor disini, Hujan kemarin kayaknya longsor, ya, jalur dari arah tumpang ini emang challenging banget kok, Udah jalannya gak begitu bagus, nanjaknya parah, nih, nanjak terus, tapi emang pandangannya, dan disekitar sini, banyak tempat yang menarik, pandangannya juga cakep, Oh, terus trafficnya dari atas juga, sekarang padat, dan dulu gak banyak yang lewat sini, Yang lain pada turun saya, malah naik, Oh, cuma bisa 30 naiknya, Oh, jalanannya udah mulai bergelombang, Nanti di atas itu ada gerbang pintu masuk ke Taman Nasional Bromo Tengker Semeru, Oh, ini udah dibenerin ya jalanannya ya, Oh, ini jalanannya udah dibenerin dikit, terakhir saya lewat sini, hancur banget soalnya, Iya nih, udah dibenerin nih jalanannya, kalau ngesel aja jalanan yang bagian sini itu berantakan dulu, Sekarang udah bagusan dikit lah, mungkin karena makin banyak orang yang datang ke sini kali ya, Uh, belak kiri belak kiri, coba beda dari 500 meter lagi, tapi saya tidak ingin ke sana, Biar mereka lewat dulu, baru saya, ini bener jalannya itu cuma satu mobil plus satu motor, Jadi nggak tahu deh kalau pas ke atas simpangan, kayak gimana, saya jarang ketemu sih yang kayak gitu, paling simpangan sama motor, Dan ini sepi sekali, yang naik kayaknya saya sendiri ini, nggak ada yang lain, Udah aja 5.4 kurang 10, ngebut-ngebut, biar nggak kemaleman di sini, Udah sering sih lewat sini malem, ya gitu-gitu aja, nggak apa-apa, Yang penting jangan berhenti aja, Ini kemarin si PCX ini saya ajak naik ke Cemor Kandang di deket Gunung Lawu, Terus saya ajak naik ke Candi Cetau juga, Sekarang, langsung saya bawa ke Promo, Non stop, Ini udah hari keberapa ya, hampir seminggu saya di jalan, Uh, bagus sekarang, Selamat datang di Taman Nasional Romo Tengger Semeru, Masih nancak soalnya, Iya soalnya bagus sekarang di sini, Emang tempat wisata kalau rame di kunjungi itu, Invasi gurunya jadi ikutan bagus, Ikuti benerin, Zaman dulu mana ada bagus kayak gini, Nah ini tiket masuk, Buat bayar tiket ke Promo, Saya mau beli tiket masuk dulu, Saatnya kalau lewat sini harus bayar, Beli tiket dulu, Mana orangnya? Mau beli tiket pak? Nih tiketnya Macan Negara 200 ribu hari biasa, Terus hari libur ke 20, Nusantara 29 ribu, Setunggal mohon, Satu, Kendaraan 25 ribu, Sepeda pancal 2 ribu, Satu, Sepeda pancaya, Haa, Badai, Begitu, Moin fudu, Segini mau fudu, Baik, Segini mau fudu, B réguli Baik, Kaik, Maik. Baik. ini tiketnya udah beli karcis masuk ke roda 25.000 pengunjung hari kerja 25.000 asurasi 4.000 berapa ini tadi 34.000 34.000 di deket sini juga ada cobaan Trisula tapi saya nggak ngampir karena saya mau ke Bromo oke lanjut perjalanan menuju ke Bromo tadi sebenarnya kalau saya babel saja nggak bakalan di suruh bayar tiket juga tapi ya nggak beli gitu lah itu kan eh walaupun berjalan tersilah itu kan kayak biar bagus aja ya uangnya juga buat pengelolaan tanpa nasional iya lah semoga abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol